Oke teman-teman semoga kita review game baru lagi teman-teman Disini kalian bisa lihat nih Kita udah pakai Toyota Innova teman-teman Dan disini ada beberapa bus dan juga kenter ya Wih gila suspensinya goyang-goyang mantul-mantul Dan grafiknya ini wah enak banget Wih penggerak penggerak depan ya Iya penggerak depan teman-teman Eh bannya kenapa gerak-gerak mulu gitu Jadi gas dikit aja tuh Oh iya dia bannya masih belum stabil ya Memang game ini masih pengembangan teman-teman Dan ini memang belum ada di playstore teman-teman Jadi sesuai yang gue bilang itu Ini tuh game masih baru banget belum ada di playstore teman-teman Jadi buat kalian yang mau uji coba Bisa langsung klik linknya di deskripsi Tapi sebelumnya subscribe terlebih dahulu channel ini teman-teman Karena subscribe gratis tanpa BSMS sekali coy Oke kalau udah subscribe makasih banyak Baru lanjut ke videonya teman-teman Nah inilah dia untuk si Innova nya Wih kita mundur dulu ya Tapi gak ada kamera dashboard dan gak ada kamera mundur ya Sayang banget pilihan kameranya Masih sangat-sangat sedikit Tapi semoga aja nanti Setelah dikembangin Kameranya jadi banyak Supaya kita bisa enak gitu loh Mainnya Wah tapi ini gila loh Keren banget loh cuy Grafiknya itu mirip-mirip grafik ETS 2 yang Bener-bener kece parah gitu teman-teman Wih Gimana-gimana menurut kalian Tentang grafik game ini Suka gak? Gue sih suka banget ya teman-teman sama grafiknya DTW game ini tuh dibuat oleh Brillric BR teman-teman Nah sebelum lanjut Pastikan kalian subscribe terlebih dahulu ya teman-teman Channel ini Nanti kita lihat game ini Perkembangannya apakah Game ini bakalan masih dikembangin juga oleh Brillric BR atau enggak gitu Untuk mapnya belum ada Masih ada pilihan kamera Gas, rem gitu doang Untuk mapnya lumayan lebar sih Wah gila udah ada map Jembatan-jembatan begini Tadi udah ada bus Wih tapi beloknya sensitif banget ya Ada kapal Kapalnya mas menurut gue sih ini masih Pengembangan dan itu Kemirip kapal-kapal di busit Tapi it's okay teman-teman Wah ini udah ada drivernya Wah tapi belum bisa penyok ya Tunggak bisa penyok teman-teman Wah gila Grafiknya sih oke banget ya Menurut gue bagus sih Grafiknya teman-teman Wah shit Gila keren-keren Ini game Menurut gue kalau dikembangin Cocok banget gitu loh Karena memang Punya grafik yang Sangat bagus Nah untuk soundnya Sudah ada loh Cek keren Tabrak Sound tabraknya belum ada teman-teman Dan plat nomernya juga Masih plat apa ini ya kan Gak tau itu plat Eh Pantasan kok bahaya banget Ternyata Mudah guling ya teman-teman Waduh kok Dia kalau nikung kayak susah gitu loh Oke Kita coba reload dulu teman-teman Kita reload Karena Nyangkutnya udah begini nih Kita gak bisa reload sama sekali nih Kita coba reload Nah ini dia teman-teman Kita udah masuk lagi game playnya Kita pelan-pelan aja ya Karena Udah tau sendiri lah Kekurangan gamenya Kalau dianya belok Itu harus hati-hati gitu loh Uh di depan kayaknya ada perkotaan sih Gue penasaran sih itu Nama perkotaannya Dan ini untuk grafik Menurut gue udah oke banget Mendingan grafik udah Gini aja gitu kan Dan ukurannya rendah Gak ada nge-lag sama sekali juga teman-teman Wah banyak notif tiktok ya Karena memang gue aktif juga Di tiktok teman-teman Jadi kalian Wajib follow juga tiktok Nah disini kita pelan-pelan aja Teman-teman Karena bahaya Ini kapalnya Mirip-mirip kapal di busit gak sih ya Cuman gak apa-apa sih menurut gue ya Karena emang Semoga aja nanti dikembangin Dan Bisa lah Bekerja sama Dengan busit gitu loh Wah gila Ini keren banget sih Bisa naik kapal begitu Ini dia perkotannya teman-teman Ini dia perkotannya teman-teman Traffic light Atau lampunya Lampu jalanan Belum aktif Aduh Bisa yuk Aduh Susah banget Susah Susah Oke Kita harus pelan-pelan banget teman-teman Gue Selalu Kebablasan gitu Padahal tadi itu pelan loh Udah pelan banget Tapi masih guling aja Ini semoga aja nantinya dibuatin Buat gak guling gitu loh Supaya dianya lebih stabil lah Kalau dipakai di jalanan Ada Gravitasi pointnya gitu loh Kalau begini ini kerasa kayak Mobilnya ringan banget Padahal kita cuman belok yang Biasa-biasa aja Enggak belok yang terlalu patas-patas Banget loh gitu Nah Kita mau kemana nih Kita coba lihat dulu itu Petunjuk-petunjuk jalan Ini harus pelan-pener Pelan banget Itu grafiknya keren banget teman-teman Bu Untuk perumahan-perumahan Warganya udah Cukup bagus Menurut gue tuh Keren sih Terus dibuatin kamera free juga Mau nyiapkan Supaya makin enak aja gitu loh Wah itu ada petunjuk jalan Tapi masih kosong ya Wih Eh Eh Terus pengeremannya juga Masih Belum stabil gitu kan Ya namanya juga Masih game baru Masih banyak bug Tapi nanti semoga aja Kalau dikembangin Bisa lebih bagus lagi Teman-teman Yang jelas gue support Si game-game kayak gini Apalagi ini kreatornya tuh Yang tadinya youtuber busit Banyak sih youtuber-youtuber busit Yang sekarang udah Beralih buat game sendiri Gue penasaran sama dashboardnya teman-teman Dashboardnya kayak bagus sih Menurut gue Sebenernya untuk suspensinya itu Pergerakannya udah enak gitu loh Kayak Gak terlalu lembut Gak terlalu lembut Tapi tetep ngegoyang Cuman Dia nyetakan Jadi masalahnya karena Mudah guling aja Itu ada jalan kah Kedalam Oh gak Gak gue kira ada jalan teman-teman Jalan kayak jalan rahasia gitu Ternyata gak ada Aduh Padahal pelan Aduh Aduh Bisa kalian lihat teman-teman Tadi itu gak Gak kenceng sama sekali ya Itu gak kenceng Oke Dan ini kalau Game-nya ini Kalau kalian lurusin handphone Dia nya bakalan lurus juga teman-teman Itu dia Kerennya game ini Nah kita coba ke depan sana teman-teman Karena kita udah Berkali-kali gagal Dan kita coba ke depan sini Sumpah ini game ini Butuh kesabaran banget Supaya kalian bisa explore mapnya Dan jangan pernah untuk Ngebelokin setir Terlalu patas Usahain pelan-pelan aja Gasnya pelan Beloknya juga pelan Karena Kendaraannya sangat sensitif Gitu teman-teman Tuh Kalian itu kalau mau Beloknya setir harus Dimulai dari pelan Gak bisa langsung Banting setir gitu Karena banting setirnya Bisa ngebuat Si kendaraannya Guling gitu teman-teman Tuh Gue takut banget sih Tuh Tuh kan kayak gitu Kayak gitu tuh Jangan tuh Dihindari Nah Dihindari Padahal pelan kan Kendaraan kita pelan Cuman karena kita Langsung banting setir Biarnya langsung Auto Gagal Nah ini dia Untuk ada Uh ada Pembangunan disini ya Ya gak bisa Kamera free Teman-teman Gue sayang banget loh Padahal gue penasaran Sama kamera free Disitu ada apa Gitu Kita harus Belok-belokin Kendaraannya Supaya bisa lihat Disitu itu Jadi ada kayak Pembangunan rumah Gitu Betulnya mapnya Mapnya udah lumayan Gede ya Udah Bagus Gitu Grafiknya juga Gue suka banget Teksturnya Gitu loh Wow Shit Keren 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 Tuh Lampu jalanan Udah ada Sound Kendaraannya Udah ada Tinggal Distabilin aja Kendaraannya Sama Ya Penambahan-penambahan Fitur UI nya Dulu lah Untuk update-update Sederhananya Kayak kamera Dashboard Atau Tombol gas Tombol gas Atau rem Yang gak Nyatu Begini gitu Sama dibuatin Penggerak Belakang Karena Innova Model ini Masih penggerak Belakang Kecuali yang Udah si Zenix Itu temen Oh Shit Gimana-gimana Menurut kalian Keren gak Keren banget Lai kan Oh Mapnya Lebar banget Kita kalau Mau belok Itu belok-belok Kayak gini Aja Ini kalau belok Kayak gini Kalian ngegas Aman ya Yang penting Gak belok Patas aja Karena belok Patas Dia yang ngebuat Gasnya itu Bisa-bisa Langsung Hancur Kayak tadi Ke kanan Mentok Lurus Mentok Kita harus ke kiri Nah beloknya Stabil aja Jangan kenceng Nah Ini Pergerakan Suspensinya Enak banget Beda dari Game yang lain Wih Keren parah Jadi Teman-teman Beginilah Untuk Gameplaynya Masih sedikit Membosankan Karena memang Baru Dan belum ada Di playstore Juga Semoga nanti Dibuatin di playstore Dan dengan fitur Yang bagus Itu di depan Udah ada map Juga Ada kota Tadi Oh ini Jembatan Yang tadi Muter Keren Bisa Muter Gitu Keluarnya Disini Disana Ada gedung Tinggi Ada perkotaan Juga Disana Nah ini Kembalinya Dari Belakang Sini Jadi Beginilah Dia Untuk Gameplaynya Mapnya Udah saling Terhubung Gak mentok Jadi enak Jangan lupa like dan share Thank you semuanya Dan sampai jumpa